Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang seluruh sahabat Hermina Bertemu lagi bersama saya Dr. Lisa Dr. Umum sekaligus moderator pada podcast Hermina pada hari ini Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik Yang akan dinarasumberi oleh Dr. Nia Niasari Beliau adalah dokter spesialis anak di Hermina Jatinegara Oke dok sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan Hari ini dokter sudah mau meluangkan waktu Untuk membahas masalah kesehatan yaitu Membahas topik yaitu tips dan strategi efektif atasi tantrum pada anak Untuk mengawali nih dok Apa sih dok tantrum pada anak tersebut? Tantrum pada anak sebenarnya adalah suatu definisinya adalah ledakan emosi Atau ledakan frustasi pada anak yang umumnya ditandai dengan menangis Menangis ya menangis lalu ada yang berguling-guling melempar-lempar benda Menyakiti diri sendiri memukul orang lain Tapi umumnya lebih banyak menangis yang sifatnya tuh bukan menangis yang biasa Tapi menangis yang meledak-ledak Ya seperti itu Oke dok untuk penyebabnya dok Apa penyebab anak menjadi tantrum biasanya dok? Penyebabnya ya penyebabnya macam-macam ya Itu dibagi misalnya ada tantrum karena frustasi Tantrum karena putus asa Tantrum karena apa namanya Dalam arti dia ada sesuatu yang tidak dia Bisa ungkapkan ya dok Bisa ungkapkan ya Karena pada usia-usia anak biasanya antara usia 1 tahun sampai 4 tahun itu tantrum Oke Dia itu masa perkembangan bahasa, perkembangan emosional itu sedang berkembang Pada saat dia ada hambatan untuk mengungkapkan sesuatu Apa yang dia inginkan atau apa yang dia mau dari orang lain Dia akan mengekspresikannya dengan tantrum tersebut Baik dok Untuk ini saya sebagai orang tua juga nih dok anak saya Kebetulan baru 2 tahun 5 bulan dan masih memang sering seperti dok Bagaimana sih dok caranya untuk kita sebagai orang tua mengatasi anak yang sedang mengalami tantrum tersebut Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa tantrum itu normal Rangenya sekitar 5 sampai 10 menit lah dia menangis Didiamkan ya Kiatnya ada kalau anak lagi tantrum, lagi nangis, lagi ngamuk seperti itu Kita diamkan Kita Biasanya dia lagi emosi, lagi tinggi kan Kita jangan ikut terpancing emosi Kita lihat, kita jaga Dia biarkan mengungkapkan ekspresinya dengan menangis Biarkan kita lihat, kalau memang membahayakan tantrumnya baru kita bertindak Tapi kalau misalnya dia hanya menangis seperti itu, keras atau sebagainya Itu kita diamkan Sampai tunggu Kita tidak usah ikut membentak Kita tidak usah memukul, mencubit Kita diamkan Ya nanti dia Biasanya akan udah lama-lama akan capek sendiri tuh Oh baik dong Nah ya nanti kalau udah capek sendiri Baru udah mulai meredah Kita peluk Oh baik dong Kita peluk Kita ajak ngomong Ya kita ajak ngomong Kalau lagi emosi lagi tinggi dia ajak ngomong juga percuma Iya dong Ya tapi kalau dia udah agak redah Kita peluk Lagi bilang Kita ajak ngomong maunya apa Kalau kamu berhenti menangis Nanti mama peluk lagi, mama cium Oh Begitu ya Berarti kalau misalnya pada saat anak tantrum jangan ikut tantrum ya dok Biasanya itu dipicu sama itu Dipicu sama malu terhadap lingkungan Oh iya Jadi langsung ditanggepin Padahal harusnya mungkin kita kasih waktu dulu ya dok Ya selama itu tidak membahayakan ya dok Iya karena kan itu di tempat umum atau di mal atau dimana ya Orang-orang yang tidak mengerti akan ngeliatin Biasanya bikin orang tua ikut panik itu karena dilihatin sama Atau dikomentarin sama orang lain Itu kalau bisa diajak kita sambil nangis Kita ajak ke tempat yang berpindah ke tempat Lalu kita alihkan perhatiannya Seperti itu juga Baik dok, dok tadi mungkin sempat dokter jelasin Kalau misalnya tantrum itu bisa terjadi di usia 1-4 tahun Jika memang mungkin lebih dok Apa yang harus dilakukan orang tua dok? Nah itu bisa ya Biasanya itu pasti ada penyebabnya Kenapa di usia 1-4 tahun Seperti yang saya bilang itu Usia 1-4 tahun adalah masa perkembangan emosi dan perkembangan bahasa Dan terutama adalah dia tidak bisa mengungkapkan kemauannya Tidak bosan mengungkapkan apa inginnya dan orang lain tidak mengerti Seperti itu Tapi kalau di usia yang lebih itu pasti ada penyebab yang lain Misalnya di usia yang itu dia bisa menemukan pelajaran misalnya yang sulit Yang dia tidak bisa pecahkan Ya dia tidak tahu harus bagaimana Akhirnya itu tadi tantrum emosi Tantrumnya tantrum karena frustasi Seperti itu Dia jadi bisa tantrum Ya atau dia kurang tidur Jadi pengaruh ya dok ya? Iya pengaruh kecapean atau kelaparan Sedangkan dia Rasanya punya tuntutan Dia punya ekspektasi yang besar anak itu Ya harus menyelesaikan tugas harus apa Seperti itu dia bisa Jadi harus sering-sering diajak komunikasi ya dok ya Benar ya Jadi kalau kita lihat anak kita dia Kita kasih mainan ya Kita kasih mainan yang sulit ya Menurut kita gampang Tapi kalau lihat seperti anak itu kesulitan Ya misalnya nyusun-nyusun balok gitu ya Kita jangan terlalu paksakan ya Karena tanda-tanda anak itu melakukan apa Mengalami kesulitan Dia sudah susun balok Dia tidak bisa Dia bisa marah Kesel ya Kalau dia cuman gitu kita bantu Yuk kita bantu Bareng ya dok ya Tapi kalau dia kayaknya gak suka ya udah Jangan dilanjutkan Baik dok Mungkin untuk yang terakhir nih dok Bagaimana cara kita sebagai orang tua Untuk mencegah anak agar tidak tantrum Walaupun sebenarnya memang Seperti yang dokter jelaskan Tantrum itu sebenarnya sesuatu hal yang normal Nah bagaimana dok ini cara untuk biar mencegah anak Mungkin sering-sering atau terjadinya tantrum ini dok silahkan dok Jadi kita pertama kita harus tahu dulu Dia biasanya tantrumnya karena apa Ya Ada anak tantrum karena dia kurang tidur Ada tantrum karena dia kecapean Ya Ada yang untuk menutupi dia misalnya lapar Itu bisa tantrum Jadi kita harus tahu biasanya dia karena apa Nah lalu kita mendampingi dia kalau bermain Ya Kalau dia ada kesulitan atau dia sedang mengerjakan tugas Sepertinya dia bakalan nanti menemukan kesulitan Kita dampingin seperti itu Berarti langsung terdampingnya Iya Jadi dia nggak ngerasain kalau dia kesulitan ya dok Ya baik dokter Oke Sepertinya udah cukup banyak ya dok yang kita bahas dok Terima kasih dok sebelumnya untuk kesempatan yang sudah dokter berikan Untuk kita berbincang di podcast ini Untuk sahabat Hermina Bagi yang masih mau nih ngobrol lanjut nih sama dokter Nia untuk konsultasi mungkin Anaknya mungkin ada juga yang mengalami tantrum dan sebagainya Boleh untuk konsul ke beliau Beliau berpraktek di Hermina Jati Negara Bisa dicek langsung untuk jadwal praktek beliau di web Hermina Halo Hermina dan di call center Hermina Terima kasih untuk teman-teman sahabat-sahabat Hermina Sampai ketemu di acara podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati